Komplotan pencuri membawa kabur sebuah sepeda motor dari rumah warga di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga komplotan ini sudah mengincar korban, karena korban sudah empat kali kehilangan motor. Empat orang kewangan pelaku curahan mor dengan satu di antaranya wanita, kembali beraksi di kawasan Warrakes 6, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku yang berboncengan dua sepeda motor ini seperti sudah mengetahui situasi rumah. Dan tanpa ragu, seorang pelaku membuka pintu pagar kemudian masuk ke garasi. Setelah merusak kunci motor, pelaku keluar menemui rekanya. Pelaku lain kemudian masuk dan membawa kabur sepeda motor milik korban. Pemilik rumah menduga, kawasan pencuri ini sudah mengincar dirinya. Apalagi korban sudah empat kali kehilangan sepeda motor. Beberapa bulan sebelum kejadian, korban sempat diikuti orang tak dikenal hingga ke rumahnya. Beruntung, saat orang tak dikenal itu hendak masuk ke rumahnya, ada warga yang menegur hingga pelaku melarikan diri. Ya itu, tahunya itu anak saya mau pergi tuh, udah siang tuh, udah jam 9 lah, jam 9an. Anak saya mau pergi, nah dia nyari motornya. Kok nggak ada, kata dia. Terus dia tanya tuh ke neneknya, motornya di mana? Ya nggak tahu, kata neneknya. Pas dilihat, ya udah nggak ada. Pas diperiksa CCTV, udah ada yang ambil. Aksi pencurian kendaraan bermotor juga terjadi di Masjid Jami Darussalam, Matraman, Jakarta Timur. Dua pelaku yang mengenakan atribut ojek online melancarkan aksinya dalam waktu kurang dari 1 menit. Saat beraksi, kedua pelaku berbagi tugas. Satu orang yang mengenakan atribut ojek online menunggu di motor. Sedangkan pelaku lainnya menyebol kunci dan membawa kabur motor korban yang tengah menunaikan sholat subuh. Hari minggu subuh. Itu pada saat... Sholat subuh. Korbannya sholat subuh? Semuanya pada sholat subuh. Jamah lagi sholat. Lagi melaksanakan sholat subuh? Belaku berapa orang, Pak? Belaku dari CCTV dua orang. Dua orang. Modusnya gimana deh, Pak? Kalau yang dilihat dari CCTV? Kalau dilihat dari CCTV, dia jadinya melewati masjid dulu. Yang satu turung, yang satu mantau. Mantau? Pakai baju ojek. Oh, pakai atribut ojek ya, Bang? Iya. Oh, itu biar nggak dicurigai berarti ya? Iya. Usaha kejadian korban melaporkan kasus ini ke posek Matraman dan mempiralkan rekaman video CCTV ke sosial media. Dari Jakarta, Sofian Fedaus, Rizky Palufi, Ainews melaporkan.